Pemirsa sementara Yalmeswara dihukum lebih berat, pelaksana pekerjaan proyek tersebut difonis dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan denda 100 juta dan subsidir 3 bulan kurungan. Amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim di Persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jambi pada 23 Agustus 2022. Dalam putusan Yalmeswara difonis lebih berat, yakni pidana kurungan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dan denda 100 juta rupiah dan subsidir 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti sebesar lebih dari 550 juta rupiah subsidir 8 bulan penjara. Putusan tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksa Negeri Tanjung Capung Parat, yang menuntut Yalmeswara selama 3 tahun kurungan penjara dan dibebankan membayar uang pengganti sebesar lebih dari 550 juta rupiah, jika tidak dibayar 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta disita dan dilelang. Apabila tidak mencukupi, maka diganti 2 tahun kurungan penjara. Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dakwaan subsidir melanggar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.